Assalamualaikum ketemu lagi dengan kita di MEP Drafting Studio pada kali ini kita akan membagikan tutorial cara membuat air kotor di Revy yang harus kita perhatikan di Project Browser kita lihat di families nya kita pilih di pipe karena pipe type default kita duplicate dulu kita ubah rename kita membuat instalasi airport pipa pvc sorry sorry tahap yang kedua di piping systemnya kita klik kita klik disini kita pilih di sanitary primer primer klik ke cents sorta Hai mes iwes Hai Yes Hai West Water Hai Bipa ini untuk Rmu kerasa lalu kita duplicate lagi untuk membuat pipa kedua kotor kita namakan sea wake water dan untuk langkah selanjutnya setelah project browser jadi kita buat pipanya kita klik pipe ini slope slope perlu ya ini nanti aja deh kita langsung ke tahap gambarnya aja oke disini kita pilih tipe pipa WPC disini peruntukan sistem tipenya kita masukkan sea wakewater terlebih dahulu karena kita membuat pipa airwaternya dulu disini empat in diameter kita pilih kita klik kita gambar pilih sumbunya dulu sumbu acuan dan jangan lupa offsetnya dulu teman-teman minus 500 atau minus 50 cm dari titik lantai kita kita pilih ini kita semua disini kita pilih yang proses ini kita uang lagi proses tadi kita klik pipe klik jangan lupa untuk offsetnya 500 mili atau 50 cm untuk tipe pipanya sudah diisi disini sistem tipenya sudah sea wastewater nanti nah ini jenis pipanya aja sih steel carbon kita harus ganti ternyata masih tidak bisa apa nih yang salah nanti edit type tipe pipa saya ganti tadi steel carbon jadi PVC di pipe segmennya ternyata fitting saya belum ada kalau pemasukan tidak ada kita lot family ini untuk pitingnya kita cari disini plumbing sini kita masukkan kita lot open oke kita tunggu nah sudah masuk kita untuk elbow jadi size kita cari masukkan on transition transition oh oke kita buat gambar lagi kita beropat klik klik nah berhasil ternyata oke tahap yang kedua kita kita geser dulu kita buat pipa untuk air bekasnya disini kita ulangi klik pipa untuk sistem tipenya karena air bekas kita ganti wastewater oke apply apply diameternya kita buat menit 3 in oke ini gue install sesuai gede enak dan kebiasa aja klik langsung gambar dari outlet klik draw pipe terlalu penik klik offset ternyata minus seperti tadi 500 minat atau 50 centi 45 derajat kesambutan ternyata pittingnya terbalik kita ubah ini agak tricky kini hapus diatas klik pitting minus oke sudah jadi kita drop pipe terus ke surgennya klik nah karena gesernya terlalu sulit nah jadi kita pakai comment align kita ganti dulu jadi 2 in 50 mili ini kita line untuk geser pipa sebuahan tanpa merubah pittingnya oke sudah lain berapa yang disini minat offset jangan lupa 500 mili klik oke sudah jadi kita lihat perspektif tiga dimensinya kita block ini perspektif tiga dimensinya disini disini kita berubah plumbingnya jadi seperti ini prestasi plumbingnya oke ada pertanyaan tulis di kolom komentar jangan lupa share klik tombol subscribe agar kita bisa terus membuat video-video tips tentang menggambar MEP selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati